Asik siang trik begini si teteh ajak petik durian Oh itu si mamangnya tuh Mang, ya karanjang na Nya mohon mangak Mang, pengalakanan uradah atasnya Saat buah mulai tua biasanya durian akan diikat menggunakan tali Jadi saat matang duriannya akan tetap menggantung di atas pohon Selain durian yang sudah masak, teteh juga minta buah durian yang masih mentah Supaya enggak pecah, aku akan menurunkan buah berduri ini menggunakan tali Kira-kira durian mentah ini mau dimasak apa ya? Penasaran? Ngebolang yuk! Kalian pernah makan durian matang? Pasti rasanya harum dan legit bukan? Nah, kalau yang ini pasti kalian belum mencobanya Bubui durian Bubui atau pepes durian salah satu olahan unik yang jarang ditemui Belah durian muda menjadi empat bagian Kemudian keluarkan daging buah dan bijinya Jangan ditanya susahnya Mengupas durian masak saja susah Apalagi durian muda seperti ini Ada beberapa bumbu yang harus disiapkan Ada cabai rawit, bawang merah, tomat, kunyit, serai, daun salam, dan garam Iris-iris semua bahan Masukkan ke dalam baskom Dan campur dengan daging durian yang sudah diiris kecil Aduk sampai merata Supaya makin wangi Teteh menggunakan kulit durian sebagai pembungkusnya Masukkan semua bahan ke dalam lubang bekas buah durian Satukan kulit buah dan ikat menjadi bulatan durian utuh Terakhir, balut durian menggunakan daun congkok Durian siap dibubuy Masukkan durian ke dalam lubang bakar yang sudah disiapkan Susun kayu sampai menutupi buahnya Tunggu sampai matang ya Bubuy durian siap disentap Bagi yang kurang suka aroma buah durian saat masak Mungkin bisa mencoba olahan durian muda ini Dijamin gak berbau Arul, arul Mau makan saja masih repot urusi rambut Ayo makan Bubuy durian Bubuy durian bercita rasa pedas dan gurih Dijamin bikin ketagihan Selain enak Daging durian juga mengandung antioksidan Serat dan karbohidrat yang baik bagi tubuh Tapi makan duriannya jangan banyak-banyak ya Bisa pusing nanti Bisa pusing nanti Terima kasih